Intro Halo viewers, balik Ed Clipper lagi disini Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini Semoga kalian pun selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari kengerian sosok astral yang katanya suka bersemayam di dalam rumah Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review spesial buat para pecinta horror Namun selalu merem dan merungkut pas adegan mengerikan Film yang terbilang baru ini berjudul The Cellar Tahun 2022 Mengisahkan tentang sebuah rumah besar yang memiliki pintu masuk ke dunia gaib Sosok mengerikan pun selalu menampakkan diri untuk membawa siapa saja ikut ke alamnya Dan kali ini, kita akan melihat ketika sebuah keluarga kecil membeli dan menempati rumah tersebut Kebayang dong apa yang akan mereka alami Tonton sampai habis, subrek dan kasih tau teman-teman kalian Cerita berawal dari suasana di dalam rumah jadul yang terbilang mewah di jamannya Tak lama kemudian, sebuah keluarga datang setelah membeli rumah ini beserta propertinya dari pelelangan Ketika yang lain merasa senang, sisulung Ellie terlihat bete karena rumah ini burik dan tidak seperti rumah-rumah di sinetron indosiar Kemudian, Ellie penasaran dengan ruang basement di depannya Karena ruangan terlihat menyeramkan, mereka pun kembali ke ruang utama Ellie jelas panik saat pintu basement tiba-tiba terkunci sendiri Apalagi saat ia mendengar suara aneh dari ruangan tersebut Setelah kejadian aneh itu, Ellie semakin bete tinggal di rumah ini Ia pun tak habis pikir kenapa orang tuanya membeli rumah ini hanya karena harganya yang murah Lalu si ibu yang bernama Keira menjelaskan Jika ia terpaksa pindahan agar ia dan si ayah semakin dekat dengan lokasi kantor Lalu si ibu memberitahu, jika nanti malam ia dan si ayah ada rapat dengan para pengusaha galon isi ulang Jaga rumah dan jangan kelayaban ya Saat orang tuanya kerja lembur, Ellie curhat kepada temannya bahwa kini mereka akan sulit nongki di warung seperti dulu Namun tanpa ia sadari, pintu di belakangnya bergerak sendiri Kaget oleh dandanan adiknya, si bocil yang bernama Steve memberitahu jika ia menemukan banyak benda seram dan jadul di ruangan dekat kamarnya Lalu mereka penasaran dengan alat gijai jadul milik si penghuni rumah yang pertama Mendengar rumusan matematika gak jelas, Ellie dan Steve mengabaikan rekaman suara tersebut Selang beberapa saat, sesuatu yang aneh kembali terjadi Karena listrik di rumah akhirnya mati Kyra menyuruh Ellie untuk mengecek si kering di dalam basement Saat Ellie sedang merasa ketakutan, Kyra berusaha menemani anaknya lewat telepon Ia pun menyuruhnya agar menghitung tangga untuk mengusir rasa takutnya Tenang aja Elle, cuma 10 anak tangga kok Mendengar Ellie terus menghitung Kyra jelas merasa aneh Terlihat mereka pun kaget karena tidak menemukan Ellie di dalam basement Singkat durasi, Kyra dan suaminya yang bernama Brian dibantu polisi untuk melakukan pencarian Tapi karena tak membuahkan hasil, komandan polisi menduga jika Ellie kabur dari rumah Dugaannya pun diperkuat karena Ellie katanya tidak suka tinggal di rumah ini Di tengah kesedihan Kyra, ia menceritakan saat dirinya mendengar Ellie yang terus berhitung Seolah Ellie sedang menuruni tangga yang begitu dalam Sementara itu, Brian berusaha menenangkan istri solehannya ini Ntar juga pulang sendiri nih Biasalah remaja semuanya L5 suka sok-sok berontak Namun bagi Kyra, sedikit pun ia tidak percaya jika anaknya itu kabur seperti dugaan polisi dan suaminya Singkat cerita, Kyra kembali menemui si komandan untuk mencari informasi lanjutan Namun setelah mengecek CCTV terminal dan stasiun Polisi ini tidak menemukan keberadaan Ellie Kabar ini pun semakin membuat Kyra khawatir dan bertanya Kemana atuh si jangkar ke head deh Tapi ia merasa yakin jika anaknya itu bukanlah kabur Kyra pun menduga ada sesuatu yang aneh di rumah barunya itu Sekembalinya ke rumah, Kyra buru-buru mengecek basement dengan membawa pedang-pedangan Star Wars Kyra baru tahu jika di setiap anak tangga memiliki nomor Bahkan, ia pun menemukan sebuah rumus aneh yang terukir pada lantai Melihat lukisan tangkurak Kyra tidak habis pikir dengan kepribadian si pemilik rumah lama Yang begitu aneh dan penuh misteri Ketika tengah malam, Kyra terus menghubungi HP Ellie meskipun yang ia dengar cuma mailbox saja Dan tak lama kemudian, ia mendengar suara seseorang yang sedang berhitung Karena penasaran, Kyra pun mengikuti dari mana suara itu berasal Mendengar suara bola yang terjatuh, Kyra merasa jika benda itu jatuh begitu jauh ke bawah Namun ketika ia cek, semuanya nampak biasa saja Di keesokan harinya, Kyra memberitahu jika di rumah mereka terdapat banyak ukiran simbol aneh Bahkan, Kyra pun menceritakan tentang sebuah rumus aneh dari dalam basement Tapi seperti biasa, Brian menganggap semua itu hanyalah hiasan jadul dari si pemilik rumah yang gabut Singkat durasi, Kyra meminta teman kerjanya untuk mencari tahu simbol-simbol yang ia temukan Sementara ia akan melakukan rapat lanjutan bersama para pengusaha galon yang kemarin Namun ketika rapat berlangsung, Kyra boro-boro fokus Karena yang ia pikirkan hanyalah keberadaan Ellie Dan setelah rapat beres, temannya menjelaskan jika simbol-simbol itu adalah huruf kuno Ia pun sudah merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata Leviathan Dimana Leviathan itu sendiri adalah suatu makhluk gaib dalam mitologi Yahudi Kabar itu pun jelas membuat Kyra semakin penasaran Saat berada di rumahnya, Kyra akhirnya mengetahui jika Leviathan itu adalah sosok ular laut dari neraka Bingung dong apa kaitannya makhluk tersebut dengan rumah ini Saat pemutar musik jadul Kyra oprek, sesuatu yang aneh pun terjadi Antara yakin dan ragu, Kyra merasa bahwa rekaman itu telah mempengaruhi Steve Setelah kejadian tersebut, Kyra melihat lukisan sepemilik rumah yang bernama John Peterson Dari penampilannya, pria ini sepertinya seorang ilmuwan Tapi kok tangannya seperti ngasih simbol apa ya? Ketika malam hari, Kyra mencari tahu siapa itu John Peterson Dan ternyata, John yang seorang ilmuwan dinyatakan menghilang di rumah ini bersama keluarganya puluhan tahun yang lalu Dari kesemua keluarganya itu, cuma satu anaknya John yang selamat dan masih ada sampai sekarang Mendengar teriakan Steve, Kyra bergegas untuk menemuinya Dikira Steve terkurung di dalam basement, Kyra bergegas menyelamatkannya Bukannya menemukan Steve, Kyra kaget karena melihat mata yang besar Loh kok disini? Terus tadi suara siapa? Melihat ibunya yang panik, Stephen menjelaskan bahwa dirinya berada di kamar dari tadi Tak lama kemudian, keadaan tiba-tiba kembali normal Lalu Kyra yang penasaran dengan sosok tadi, mencoba untuk kembali mengecek basement Ketakutan yang dirasakan Kyra membuat semua bulu di tubuhnya berdiri Apalagi saat ia mendengar sesuatu dari gelapnya ruang basement Untung saja, si A.A.B.W.G datang tepat waktu Setelah kejadian tadi, Kyra menceritakan tentang sosok yang merikan di dalam basement Ia pun menunggu apa yang terjadi kepada Ellie Sama persis dengan yang dialami keluarga John Tapi tetap saja, si Bewok mah tidak percaya Apalagi tentang sosok aneh Ia pun menganggap bahwa itu cuma halu Kyra akibat kesedihannya terhadap Ellie Setelah beberapa saat, Kyra pergi menemui seorang profesor Karena merasa ada yang gak beres dengan rumahnya Saat bertemu dengan si profesor Kyra menunjukkan rumusan aneh yang ia temukan Lalu Kyra menyebutkan jika semua itu ia dapatkan dari rumah John Peterson Mendengar nama tersebut, pria bernama Remy ini mengetahui akan sosok ilmuwan handal itu Dimana pada tahun 40-an, John Peterson bersama rekannya memang mendalami sebuah teori yang rahasia Lalu Remy meminta waktu untuk menyelidiki rumusan ini bersama temannya Karena bisa jadi, rumusan tersebut adalah teori rahasia John selama ini Sekembalinya ke rumah, Remy menghubungi Kyra Lalu, Remy mengatakan jika rumusan itu sebenarnya adalah sebuah mantra yang mengarah ke hal-hal dunia lain Lalu Remy pun mengabarkan bahwa kasus menghilangnya keluarga John bukanlah satu-satunya Karena ternyata, ada sebuah keluarga lain yang juga dikabarkan menghilang Faktanya pun sama, bahwa di rumah keluarga itu terdapat rumusan seperti yang ditunjukkan Kyra Tapi belum banyak yang terungkap Remy menyuruh Kyra untuk menemui anak John yang kini tinggal di Panti Jompo Setelah panggilan berakhir, Kyra menceritakan tentang sosok ular laut kepada suaminya Saat Kyra menjelaskan semuanya, Brian kini sudah muak dengan cerita istrinya yang dianggap semakin ngawur Di tengah kemarahan Brian, Steve merasakan kedatangan sesuatu Ketika sosok Ellie yang menyeramkan kembali menghilang Brian hanya menemukan HP milik anaknya itu Setelah kejadian tersebut, Kyra akhirnya mendatangi anak John yang kini tinggal di Panti Jompo Saat mereka bertemu, Kyra menceritakan tentang apa yang sedang ia alami Lalu wanita bernama Rose ini mengatakan bahwa apa yang menimpa Ellie adalah ulah Leviathan Jadi gini guys, semua berawal saat kakak Rose mengalami sakit parah dan membuat para dokter kala itu menyerah Kemudian, John yang putus asa berniat untuk meminta kesembuhan kepada makhluk gaib Ia dan temannya pun akhirnya meracek rumus atau mantra untuk mendatangkan Leviathan ke dunia Namun bukan sembuh yang didapat John dan keluarganya malah dibawa ke dimensi lain Dari perkataan Rose, Kyra menduga jika basement itu memang berada di dimensi lain Bukan basement saja, tapi semua bagian rumah Di sisi lain, Brian akhirnya penasaran dengan simbol-simbol yang selama ini Kyra selidiki Dan setelah ia rangkai, ternyata huruf-huruf itu membentuk sebuah simbol iblis Dan bukannya ular laut seperti perkataan istrinya Saat Kyra sudah pulang, Brian menjelaskan fakta baru yang ia temukan Mereka pun akhirnya tahu jika tangan John Peterson itu menunjukkan jika dirinya pemuja iblis bernama Bapomet Ketika mereka sibuk mencari tahu, si bocil Steve kini sedang diincar oleh sang Bapomet Setelah suara rekaman berakhir, Steve tidak sadar dengan bayangan sang iblis Bapomet di dekatnya Di tengah pencarian, Kyra mendengar suara Steve yang sedang berhitung Untung saja, mereka keburu berhasil menemukan Steve yang sedang kembali menuju Besmin Tapi kali ini, Kyra panik karena Steve terlihat aneh Bukan cuma Steve saja, Brian pun kini sedang menghitung dan seolah dipengaruhi oleh sesuatu Kemudian Kyra berusaha untuk menyadarkan suaminya ini Tapi tiba-tiba, Brian berkata bahwa sang Bapomet akan segera datang Saya sedang menghitung menyampaikan sehat Besok merawat Saya dikejutkan Gatak Tanpa Kaira sadari, ia sedang berlari di tangga yang sangat panjang Kemudian ia bergegas kabur menuju sebuah pintu di bawahnya Di rasa keadaan sudah aman, Kaira melanjutkan rasa penasarannya di tempat aneh ini Akhirnya Kaira sadar bahwa saat ini ia sedang berada di dimensi lain Ya kalau menurut film mah, orang-orang ini teh sedang menuju neraka Dan ternyata, semua orang-orang dari berbagai belahan dunia ini semuanya sedang menghitung langkah Lalu Kaira mencari Ellie yang siapa tahu aja berada di sini Setelah berhasil menemukan Ellie, Kaira berusaha untuk membawanya kembali Ryan! Meskipun sempat pelangap longok dari tadi, Kaira merasa senang karena Ellie kini sudah sadar Dan ketika semuanya sudah berkumpul, Kaira bergegas untuk membawa mereka keluar dari rumah ini Tapi oh ternyata, rumah Kaira memang berada di dimensi yang lain Persis seperti yang dikatakan oleh Rose Dan kini Kaira harus menerima bahwa ia dan keluarganya terjebak di alam gaib Ah guys, ending yang bikin nyesek juga kan Kalau tahu jadi begini, mungkin Kaira dan keluarganya milih ngontrak daripada membeli rumah John Karena ternyata, semua ini berawal dari keputus asaan John akan kesembuhan anaknya di masa lalu Hingga pada akhirnya, ia bersekutu dengan iblis dan menjadikan rumahnya sendiri sebagai portal untuk mendatangkan sosok Bapomet Dan karena John ngulik cara tersebut dengan temannya Pintu alam gaib lain pun terbuka bukan hanya di rumah John saja Bisa juga kan teman John itu praktek di kampungnya Nah yang jadi masalah, rumah yang jelas-jelas mengerikan ini malah dijual oleh pengacara Rose di pelelangan Tapi kenapa si Kaira sadar sendiri ya ketika keluarganya terpengaruh dan berhitung? Please comment atu guys Sekitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video dari Klipper lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa